Intro Hai semua, apa kabar? Saya Rapan dan semua sehat dengan Bunggamberada Dan kali ini saya tuh bermain game Olympic Dan ini akan menjadi video yang sangat short ya guys Saya tuh akan beritahu cara untuk mendapatkan semua trofi Cara untuk mendapatkan windstopper Kita itu harus pergi ke tempat table tennis Setelah pergi ke tempat table tennis Kita itu harus beri Oh no Accidentally Quit Kita itu harus berbicara dengan team yellow Team yellow berada disini Setelah kita itu beritahu dia Kita itu harus pergi ke atas Artinya ke dojo yang ini Setelah kita itu pergi ke dojo Kita itu harus mengambil fan yang dia itu punya Yang disini Setelah kita itu mengambil fan Dia itu akan kata Dia itu harus berikan invisibility clock dulu Setelah Udoan mendapatkan invisibility clocknya Dimana? Gampang kita itu harus menemukan dia Dia itu spawn disini ya guys Terus spawn disini Dan setelah itu berbicara kembali dengan Di dojo yang kalian itu accept quest Dan kalian itu bisa mendapatkan achievementnya Segampang itu Dan rain stopper Rain stopper achievement Rain stopper achievement Kayak gitu Tapi ini catnab enabler Caranya pergi ke tempat rugby Dan mencari kucing Hanya harus mencari kucing Mencari kucing Yang dan membuatnya dia itu bangun Hot spring savior ini sedikit susah guys Caranya Pergi ke hot spring Yaitu ada kayak Rabbit dengan shuffle Oke Untuk lebih jelas Ayo kita menemukan dia Ya ini Kita itu harus berbicara dengan dia Dan dia itu akan kata Dia itu harus punya Fire arrow Dan Kalau kita itu mau membeli fire arrow Kita itu harus pergi ke archery Dan kalau kita udah ke archery Kita itu harus Pergi ke arrow seller Setelah kita di arrow seller Dia itu patah Dia itu harus perlu lava dari Tempat rugby So setelah pergi ke tempat rugby Dan mencari lavanya Boom Kembali dari archery Kembali ke archery Dan mendapatkan Fire arrow Setelah mendapatkan fire arrow Kembali kepada hot spring Dan bisa buka Oh ini Ini Nantian Karena ini Ini yang paling susah Guys So Sekarang yang ini Race tiebreaker Cara untuk mendapatkan Race tiebreaker Itu kita itu harus mendapatkan Tempat yang secret Yaitu di dalam Secret achievement Yaitu Kita itu harus pergi ke bakery Setelah Kita itu harus pergi ke tempat marathon Setelah pergi ke tempat marathon Kita itu Oh gak kesini Itu untuk achievement yang lain Yang ini Kita itu harus pergi ke sini Ketempat yang punya Big band yang tree Yang ini Saya itu akan ada dua orang ini Kita itu harus berikan dia Sesuatu dari Bakery di Tanuki City Karena itu harus bertemu Ketemu bakery Di Tanuki City Dan mengambil Itunya Setelah mengambil Foodnya Berikan kepada orang itu Orang Berdua orang yang itu Marah kepada Lain Setelah itu Mereka itu bisa Calm down Dan Ida Sekarang Royal Arrow Collector Intern Achievement ini Gampang Berbicara Kepada orang Di dalam Archery Dan Mengambil Lima arrow Yang blue Kali itu harus Mencari arrow nya Dan ini Ghostly Delivery Oke guys Ini sedikit susah Kenapa saya itu Berbicara itu Karena benar-benar Kita itu ke atas ini Akan ada Hantu guys Disini Berbicara dengan Hantunya Setelah berbicara Dengan hantunya Kita itu Harus mengambil Notenya Kesini Pergi dalam sini Dan berbicara Dengan orang ini Setelah itu Setelah dia itu Sudah Melihat notenya Kita itu Harus ke atas Dan melihat Hantunya Sudah Pergilah Kali itu guys Untuk mendapatkan Achievement yang ini Oke Kita melihat Achievement Yang selanjutnya Terutlah Ghostly Delivery Super Mountain Rescue Waduh Ini Sedikit susah Ini hanya Sedikit susah guys Caranya Gampang Dan susah Kita itu Harus masuk Ke rumah ini Dan kita itu Harus berbicara Dengan orang ini Setelah itu Kita itu Harus mencari Super Mountain Girl Kita itu Ke atas ini Masuk Kesini Dan kita itu Akan melihat Super Mountain Girl Ada disini Kita berbicara Dengan dia Dan kita Sudah mendapatkan Achievement Setelah kita itu Mendapatkan Achievement Ayo kita melihat Achievement Oh my god Ini Bagus Ini kapan Kalian itu Harus pergi Ke skateboarding Dan Beat The beat Championnya Setelah itu Pergi ke dojo Dan Berbicara Kepada Tim Tim yellow Dan kalian itu Dapat Passcode Setelah dapat Passcode Unlock Secret skateboard Sedampang itu Peach Hunter Cara melakukan ini Kita itu Harus berbicara Dengan orang yang ini Setelah kita Berbicara Dengan orang itu Kita itu Harus pergi Ke mountain Dan Harus mengambil Peach 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 Ada banyak Peach Setelah Peach nya Sudah ditemukan Berbicara Dengan family Disini Setelah itu Kita dapat Achievement Setelah kita itu Sudah kembali Ketempat itu Dan berbicara Kepada mereka Sekarang Yang kedua Yang ini Oh enggak Sudah Sudah dilakukan Lucky Arrow Retreaser Waduh Cara Yang ini Kita itu Seperti Yang Arrow Collector Tetapi Sedikit Susah Kesusah Kita itu Harus berbicara Dengan Orang yang Biru Setelah kita Berbicara Dengan orang Yang biru Kita harus Masuk ke Dojo Dan ke Atas ini Setelah itu Akan ada Arrow yang Hijau Itu apa Yang kita Harus Ambil Untuk Dia Setelah itu Kita bisa Dapat Lucky Arrow Retriever Setelah kita itu Berbicara Dengan dia Satu lagi Sekarang Oh ini Sudah Book Enthusiast Enthusiast Oke Ini Kayak Sedikit Susah Dan sedikit Enggak Susah So Ini Di Tanuki City Kita itu Harus Berbicara Dengan orang Yang Berada Di rumah Ini Itu kata Bukunya Itu Menghilang Lalu kita Harus Pergi Ke toko Buku Dan Mencarinya Lalu Kembali Kepada Dia Sudah Mendapatkan Achievement Book Enthusiast Enthusiast Dan Itulah Untuk Video Kali Ini Saya Harap Anda Semuanya Mereka Berada Saya Itu Akan Membuat Part 2 Trophy Trophy Yang Ini So Guys Stay Tune Untuk Itu Dan Itulah Untuk Video Kali Ini Bye Bye